sehingga nanti anak cucu kita tetap akan bisa menikmati kekayaan alam terutama seperti ikan ikan seperti ini dengan mudah walaupun kita disini juga sebagai youtuber tetapi memancing tetaplah hobi teman teman ya, bukan pekerjaan pokok oke, hasil mancing hari ini nah wah ada 8 apa berapa ekor nih, lumayan teman teman lumayan ya cukup lah buat kita buat lauk kita, saya keluarga teman teman ya tempat tempat terbuka seperti ini ternyata betoknya lebih panjang panjang dan warnanya lebih kuning ya, daripada betok betok pada umumnya dan kita pakai teknik leker atau kacur di depan lubang teman teman selamat menikmati 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 di spot yang sangat sederhana ya saya akan buktikan bahwa spot-spot sederhana seperti ini di daerah saya masih banyak sekali habitat ikannya ya dan ikan betok ya betoknya juga banyak teman-teman kita akan coba naik ya ini ini akhirnya kita nemu spot di sini nggak apa-apa kita coba ya tuh sepertinya ada parit yang agak dalam tuh nah ini sepertinya spot micro fishing kita mau langsung turun aja temen-temen ya Apa kita mancing dari atas sini Wah sepertinya susah temen-temen kalau dari atas kita harus turun tempatnya lumayan lumayan item kita akan coba mancing di sini ini temen-temen ya supportnya seperti ini nah ini di kepala rawa ya kepala rawa jadi di sana udah enggak ada sawah lagi temen-temen di sana udah enggak ada sawah dan ini spotnya sederhana banget tuh tapi sepertinya betok sama waternya banyak sekali ya jadi kita wajib coba nih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen salam sejahtera bagi kita semua dan salam satu hobi ya buat para pemancing atau yang Germania di seluruh dunia ya apa kabarnya temen-temen ya dan kabar pagi ini temen-temen semua kabarnya tetap dan jauh dan kebaikan tetap dan selalu dalam lindungannya tentunya ya nih pagi ini temen-temen ya hari Sabtu atau weekend dan saya belum beraktifitas ya nanti siang setelah kita mancing baru beraktifitas tetap beraktifitas tetap beraktifitas tapi saya pagi ini ya sudah kangen sekali temen-temen ya saya sudah kepingin sekali menikmati sensasi strek ya strek mikro pising ataupun ikan betok ya jadi udah ada setengah bulan lebih temen ya nggak mancing karena repot sekali sibuk sekali jadi hari ini saya menyempatkan waktu di pagi hari ya ini masih jam 8 temen-temen jam 8 pagi jadi saya belum beraktifitas nah nanti siang setelah kita mancing baru beraktifitas ya oke kita enggak usah pakai lama-lama lagi nih hari ini saya pakai umpan mie instan dan bawa umpan cacing ya cacing saya enggak baca jangkir-jangkir ini temen-temen ya saya pakai mata kail nomor 5 ya karbon karbon nomor 5 nah seperti ini target kita adalah betok-betok nanti kalau memang wadernya banyak saya menggunakan mie instan saya ganti menggunakan pancing kecil ya Oke kita coba langsung teman-teman terakhir yang perdana temen-temen ya ikan betok ukurannya sedang nah hanya dua jari lebih lebih dikit ya tapi enggak apa-apa kita ambil ya ini untuk yang perdana ini saiznya ya udah lumayan lah betok kuning nih jadi eh betok ini tinggalnya di parit seperti ini ya parit seperti ini nah seperti ini jadi dia tempat terbuka temen temen tempat terbuka betoknya seperti ini biasanya ya agak kuning tapi kalau di rumputan atau di rimbunan rumput biasanya betoknya warnanya hijau atau hitam temen-temen ini betok kuning untuk yang perdana nih kita ambil ya Oke kita langsung saya harus memendekkan suara nih sepertinya ya karena tempatnya emang banyak rantingnya temen-temen ini yang kedua makin kecil nih ini stek yang kedua makin kecil temen-temen ya gapapalah ya kita ambillah ya kecil-kecil juga udah lebih dua jari jadi udah layak dikonsumsi nih sepertinya ya dua jari lah cukup betoknya agak panjang ya temen-temen ya kayaknya beda dengan betok-betok rawa ya ini betok diparit ini kayak agak panjang warnanya kuning ya gapapalah ya kita ambil ajalah kita ambil sudah lama nggak makan ikan petok nih temen-temen rupanya umpan mie instan disini kalah sama water ya kalau sama water jadi begitu saya masukin umpan langsung diservu sama water temen-temen jadi ini tadi yang kedua saya pakai cacing ya pakai cacing dan Alhamdulillah kena walaupun kecil tapi kita mau coba pakai cacing aja ya karena kalau seperti ini nih kalau banyak waternya kita kalau pakai umpan pelet atau umpan mie instan itu gampang habis temen-temen karena dikroyok ikan-ikan water ya kan kecil jadi kita kali ini tetap menggunakan cacing aja saya kasih umpan cacingnya agak gede tuh di bawah itu tuh ada banyak lubang ya banyak lubang di nah ini diparit nih di pinggir-pinggir tuh lubang temen-temen banyak sekali tuh jadi lubang-lubang itu ternyata sarang ikan ya nah ikan petok ya Oke kita lanjut kita pakai cacingnya agak gede nih kita mau lemparin ke dekat lubang ya wah mantap nih ternyata bener sekali ya trik saya ya kita taruh umpan yang agak gede di dekat lubang ya dekat lubang-lubang seperti itu temen-temen ya tuh nah itu tuh disitu ya itu di pinggir-pinggir itu lubang semua temen-temen ya lubang kayak lubang kepiting ya lubang kepiting jadi saya tadi pakai umpan eh apa umpan cacingnya agak gede ya saya kasih umpan agak gede Alhamdulillah bapunnya keluar juga temen-temen ya woi semantap-mantap ini ukurannya sudah waduh lumayan sekali nih temen-temen ya ini udah lebih tiga jari ya tetapi ikannya agak-agak aneh ya ikannya beda dengan ikan rawa temen-temen ya ikannya panjang dia walaupun besar juga panjang nah nah seperti ini nih panjang sekali betoknya ya panjang dan warnanya semua rata-rata kuning ya temen-temen warnanya rata-rata kuning enggak seperti ketika kita mancing bedok di rawa-rawa ya di tempat-tempat yang rindang ya yang banyak rumputan ya Alhamdulillah temen-temen ya Alhamdulillah ini yang ketiga nih yang ketiga lumayan bapun temen-temen ke tiga poin nih temen-temen ya alhamdulillah jadi kita pakai trik yang sama nih harusnya nih pakai trik yang sama kita gunakan umpan yang agak kecil lalu kita taruh di depan lubang ya di depan lubang parit ya jadi ini paritan kecil di samping-samping atau di pinggir parit-parit ini banyak sekali lubang kayak lubang kepiting temen-temen ya kita pakai umpan ini aja umpan cacing ajalah ya kita tarik lubang yang ada banyak sampahnya nggak apa-apa temen-temen ya banyak-banyak sampahnya kita tarik kita tegir di depannya ya jadi kita harus sabar nunggu temen-temen ya kita tegir di depan lubangnya kita tunggu bukannya dia agak lama keluarnya ya waduh ini lebih kecil temen-temen ini agak kecil nih tapi kecil-kecil juga sudah lumayan ya sudah ukurannya pokoknya rata-rata ada dua jari ke atas ya ini hampir seperti yang pertama tadi ya temen-temen ukurannya ya kita bersama wah ternyata luar biasa ya mancing di parit sederhana ini sekecil ini ya kita pakai teknik tegir ya teknik tegir di depan lubang ya depan lubang ternyata recommended juga temen-temen ya jadi ini ada trik baru nih sepertinya nih ketika kita mancing di parit yang banyak dihuni ikan-ikan water atau ikan-ikan micro fishing ya tetapi disitu ada lubang-lubang di sekeliling parit atau di pinggir-pinggir parit jadi kita modelnya atau sistemnya di tegir ya saya yakin nih di dalam lubang-lubang ini juga pasti banyak ikan-ikan lain ya seperti lele atau gabus ya tapi mungkin kalah agresif dengan betok jadi betok lebih tajam lagi mungkin penciungannya sehingga begitu ada umpan di depan dia yang keluar dulu ya ini tempat-tempat seperti ini wah kalau musim kemarau dikit ini abis temen-temen ya diubok sama warga biasanya ya karena mudah sekali karena ketika musim kemarau dari aliran sana udah nggak ada air ya udah nggak ada air ngalir tinggal dibendung lalu ini dikeringin udah bisa ini mau bisa seember temen-temen kalau segini nih ya cuman paritan kayak gini nih nah tuh dia luar biasa aduh saya nggak nyangka sekali ya pagi hari ini mancing betok di spot yang sederhana yang spotnya juga nggak terlalu jauh ya dari rumah dari kediaman saya saya tadi cukup berjalan kaki ya saya nggak menggunakan gendaraan karena memang susah temen-temen aksesnya ya ini di rawa-rawa ini susah nggak bisa bawa motor nggak bisa bawa mobil jalan ini sebenarnya jalan tetapi ini jalan ini agak jauh teman-teman jadi kalau saya melewati jalan ini harus muter ya sementara rumah saya di sana jadi kalau kesini saya tetap jalan kaki nerabuas nih kita lanjut temen-temen ya ini kalau caranya kayak gini nih mancing betok di pagi ini bisa dapet seember nih temen-temen ya mungkin nggak butuh waktu lama ya mungkin sejam dua jam saya bisa kalau mancing buat lauk satu hari atau dua hari mungkin cukup ya luar biasa nih Alhamdulillah ya jadi umpan saya umpan mie instan hari ini nggak kepake temen-temen ya nggak kepake karena tadi saya menggunakan umpan mie instan ternyata habis diserbu sama ini sama ikan wadr ya ikan wadr nya banyak sekali tuh jadi ini harusnya khusus ya kalau kita mau mancing wadr disini kita ganti pancing nomor dua kecil lalu menggunakan umpan cacing cacing yang kecil ya nah itu mungkin lebih lebih efektif ya karena wadr itu kalau udah ngumpul banyak seperti ini dia begitu umpan turun langsung diserbu sama yang kecil-kecil temen-temen diserbu sama yang kecil-kecil sehingga umpan kita habis belum dimakan ya tapi kalau cacing kita menggunakan kepala cacingnya yang kecil itu itu awet jadi begitu ketemu wadr yang besar langsung disambar ya seperti itu ya temen-temen ya oke kita teruskan lah kita tetap pakai cacing dan kita pakai teknik tekir atau tajur di depan lubang temen-temen musik 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 umpatnya umpat kita dibawa masuk umpatnya dihidup masuk temen-temen ya aduh seram 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 seru nih temen-temen ini lumayan babon lagi nih ukurannya kayaknya lebih gede dari yang tadi ya lebih gede dari yang kedua tadi ya tapi ini warnanya agak hijau temen-temen warnanya agak hijau jadi umpan saya tadi sempat dibawa lari ke dalam ya dibawa lari ke lubang ke dalam kalau langsung saya simpat alhamdulillah masih kena nih ini size-nya juga sudah lumayan 3 jari lebih temen-temen ya tuh lebih 3 jari dan seperti biasa seperti yang lain-lain ya panjang-panjang ikannya jadi ini disini dapat ilmu baru temen-temen ya atau dapat pengetahuan baru bahwa ikan betok yang berada di tempat-tempat seperti ini ya yang habitannya sama dengan water di tempat-tempat terbuka seperti ini ternyata betoknya lebih panjang-panjang dan warnanya lebih kuning ya daripada betok-betok pada umumnya ya seperti itu temen-temen ya oke wah ini kalau caranya kayak gini satu jam kita bisa dapat satu kilo lebih nih temen-temen ya oke kita nggak usah banyak-banyak cari ikan ya kita cukup kalau kepingin lauk ya cukup aja buat lauk lah ya cukup buat lauk dan besok kita kalau kepingin mancing lagi seperti itu ya jadi saya mengajak buat temen-temen semua jangan terlalu jangan terlalu mengekplorasi ikan-ikan atau habitat ikan yang ada di sekitar kita karena kita juga membutuhkan mereka ya sebagai hiburan karena habitat mereka harus tetap kita jaga temen-temen ya supaya ikan-ikan ini yang ada di sekitar kita tidak gampang punah atau tidak mudah hilang atau punah sehingga nanti anak cucu kita tetap akan bisa menikmati kekayaan alam terutama seperti ikan-ikan seperti ini dengan mudah ya tanpa kesulitan atau tidak mengalami kepunahan mudah-mudahan seperti itu ya jadi kita cukup lah mungkin ini cukup lah ya kita sudah cukup buat lauk satu hari lah kalau satu keluarga saya cuma bertiga temen-temen ya saya dan anak punggung saya yang di rumah dan istri jadi kita kalau 10 ekor 8 ekor itu sudah cukup ya ekoran segini-gini nih nah alhamdulillah lumayan temen-temen nah sudah lumayan tuh ya dapatnya ada 10 apa 8 jadi kita sudahi dulu trip kali ini ya karena kita sebagai pemancing yang santun pemancing sejati memang sekali lagi tidak boleh terlalu mengekplorasikan ya atau ketika ada habitat ikan yang berlimpah di sekitar kita kita harus tetap menjaga ya dengan cara merilis ikan-ikan yang belum layak untuk konsumsi lalu mengambil ikan atau memancing mengambil ikan secukupnya temen-temen ya tidak berlebihan oke mudah-mudahan ini menjadi pelajaran tersendiri buat kita ya mancing betok di parit rawa ya temen-temen parit rawa yang sebenarnya adalah habitatnya ikan wadr ya ikan wadr tetapi ternyata betoknya juga lumayan berlimpah lumayan banyak tetapi kita menggunakan teknik baru ya jadi teknik tajur di depan lubang temen-temen ya trip kali ini harus saya akhiri karena saya harus beraktifitas temen-temen saya akan kembali beraktifitas menghantarkan pesanan air minum ya seperti biasa ya kerjaan kita sudah seperti itu jadi kita punya tanggung jawab tentunya seperti itu dan hobi memancing adalah sekedar hobi temen-temen ya jadi bukan mata pencarian dan juga bukan pekerjaan pokok ya walaupun kita disini juga sebagai youtuber tetapi memancing tetaplah hobi temen-temen ya bukan pekerjaan pokok oke kita akhiri trip kali ini ya kita pulang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menonton